Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi di Tanjung Pinang Desi di Tanjung Pinang ini sekarang hamil 7 bulan Dan ada wasir dalam kalau BAB keluar benjolan dan harus dimasukkan Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Desi Tanjung Pinang Saya mengingatkan teman-teman kalau ingin bertanya tulis saja di link ceritanya Dokter Paran Nanti saya akan menjawabnya dan mengupload di channel Youtube Tanya Dokter Paran Kembali kepada Desi di Tanjung Pinang Kalau dia BAB keluar benjolan dan harus dimasukkan Itu berarti Desi menderita wasir dalam derajat 3 Sedangkan sekarang sedang hamil 7 bulan Apakah bisa dipilat? Maka saya akan menjelaskan begini ya Desi ya Karena ini sudah 7 bulan, sudah hamil 2 Menurut saya walaupun pilat atau tindakan mengikat wasir itu tidak menjadi kontraindikasi pada kehamilan Tetapi saran saya lebih baik menunggu melahirkan ya Tidak usah takut menunggu melahirkan saja Kemudian kita evaluasi sesudahnya Nah sesudah melahirkan apakah wasirnya bertambah baik ya Kondisinya Atau tetap derajat 3 Kalau tetap derajat 3 atau bertambah baik Misalnya jadi derajat 2 ya Bisa masuk sendiri begitu Ya tetap harus dilakukan tindakan yang paling efektif untuk derajat 1, 2, dan 3 Yaitu dengan cara mengikat Cara mengikat wasir dalam di Indonesia ada alat yang namanya pilapek Maka tekniknya adalah teknik pila yaitu mengikat wasir Itu cara yang paling efektif Lebih efektif daripada menyuntik Ataupun infrared coagulation Ya Sedangkan metode yang lain yang tidak berdasarkan garis perdoman Penanganan wasir yang benar Menurut para ahli-ahli saluran pencernaan Bedah saluran pencernaan di Amerika dan Eropa ya Saya tidak akan membahas ya Karena tingkat efikasinya atau tingkat kemanjurannya Kemudian tingkat komplikasinya Long term komplikasi Komplikasi jangka panjangnya Ya belum cukup dievaluasi Sehingga tidak dimasukkan dalam guideline-nya Ahli-ahli saluran Bedah saluran pencernaan Baik di Amerika dan Eropa Jadi menurut saya Desi menunggu melahirkan Kemudian kita evaluasi Kalau dia tetap derajat 3 atau derajat 2 Tindakan yang efektif Atau most effective option Atau opsi yang paling efektif Yaitu mengikat Sedangkan mengikat di Indonesia Ada alat yang disposable Yang sekali pakai buang Yang bisa dipakai untuk mengikat Yang namanya pila Jadi begitu ya Jawaban saya kepada Desi di Tanjung Pinang Bagi teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link ceritanya Dr. Paran Saya akan menjawabnya Dan mengupload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Terima kasih telah menonton!